I used to feel so far away Oke guys Ini ada rawon Biasanya rawon itu di Jawa Timur Tapi karena disini khasnya makanan Jawa Tengah Tadi dari Wattes juga tuh Jadi ini ya rawon Jawa Tengah Wajar dulu coba yuk Ini ternyata kalau Apa namanya rawon ini baru tahu Tadi baru nanya-nanya juga Itu tuh dari buah kepayang ya Kalau di bahasa shape-nya Di bahasa bumbunya Itu namanya buah kelewok Ini enak banget Jawa Tengah yuk Kuah sama dagingnya kok mau menang Pake sambal Nih, tadi mam Empuk banget Tuh kan bener Gimana empuk banget kan Empuk Nah jadi memang tekstur dagingnya ini enak banget Dia walaupun lembut kenyal tapi gak langsung hancur Jadi kayak masih berasa Apa namanya ketika kita kunyah Itu kenyal-kenyal tuh masih berasa Kayak bener-bener makan daging Enak banget terlupa Emang kalau rawon itu paling best ya Kalau dimakannya diupiak-upiak sama nasi Diupiak-upiak Dan aku pengen nyobain si sambolnya Lihat Kalau gitu aku cobain upiak-upiak sama nasi Lihat Ketika masuk ke mulut aku Definisi kecocokan yang harkiki I don't mean to care what's on the radio Cause your rhythm takes me to the sun Finally Ini dia pita utamanya nih guys Wah Dia starnya ya Cendol Kita unboxing cendol cek Oke jadi di dalamnya ini ada cendol Ada kelapa Ada kopior Terus ini ada yang uniknya disini nih Apa itu? Ini kayak ketan apa ya Ketan hijau ketan Sape ketan Pas aku seruput es cendolnya Beuh Tenggorokan Aku langsung segar seketika Aku coba ini Kalau yang namanya ketemu durian sama es cendol Udah Aku jadi pengabdi cendol Jujur aja baru kali ini Ngerasain cendol Dicamur sama durian Tau gak? Bisa makan durian cendol Cendol gitu loh Es cendol spesial ini cocok banget Buat jadi temen seruput kalian di sore hari Ini malah jadi satu komponen yang buat aku jadi Oh my god Mood aku jadi nice Oh my guys Nih ayo mari mampu Rasanya yang manis dan gurih Ditambah dengan aneka topping kayak gini Kebayangkan sendul ape Manisnya tuh gak bikin makteh yang kayak Oh my god manis banget Bener tuh Dan cendol Tekstur cendolnya juga Kayaknya sih dia buat sendiri ya Buat beli di pasaran yang memang yang kayak Berenja gede gitu Karena rasanya juga kayak Oh my god Aku tuh kayak Smoothie gitu loh Smoothie Guys guys kalau kalian mau tau alamat Dan menu apa aja yang kita makan hari ini Jangan lupa nih Di follow instagram bikinlaper Di at bikinlaper transtv Kalian juga bisa rekomendasi ini Menu-menu lezat apa aja yang harus kita cicipin guys I'm just gonna do things my way